Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sohbi ajmain amma ba'du Pemirsa Sisma TV yang berbahagia bagaimana kabarnya hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiah dan sukses beraktifitas Saya masuk lati bersama teman-teman dari Superharmonic Kali ini akan menyapa Anda melalui ruang inspirasi Dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia sekali lagi Hari ini kita kehadiran tamu dari siswa dan santri ma'ahat sebelah malang Siswanya siswa SMA ya Santrinya santri ma'ahat putri Oke bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah really good Sehat semua ya Pandemi sudah lewat ya Baik ini dari grup Nasid apa gimana ini? Siapa yang mau? Ya kami dari grup Nasid SMA Islam Sabila Malang Yang namanya Superharmonic Superharmonic Ini generasi keberapa ini? Kebetulan kami ini dari generasi kedua Generasi kedua ya Tapi prestasinya sama ya dengan generasi pertama ini ya Alhamdulillah Baik ngomong-ngomong tentang apa ini ya Superharmonic Kalian bergabung di Superharmonic ini Motivasinya apa ini sebenarnya? Mungkin dari Mbak Rafa dulu ini Motivasi saya untuk gabung di Superharmonic ini Karena bakat saya memang menyanyi Memulai dulu memang ya? Iya menyanyi dulu menyanyi Kemudian ada seleksi Nasid Yaudah ikut aja Berarti semua ini diseleksi dulu ya? Iya diseleksi Saya kira tinggal comot gitu aja Kalau Mbak Farsa Kebetulan sendiri tahun sebelumnya Itu pernah udah mau tertarik Tapi lebih condong interest sama bidang lainnya Waktu itu kebetulan interest sama famil Jadi belum kesempatan sama dua-duanya Terus Alhamdulillah tahun ini Udah bisa dapet kesempatan buat Nasid Oke Jadi Superharmonic juga ini ya Kemudian Mbak Nadia ini Motivasi saya buat ikut Superharmonic itu ada dua Diri saya sendiri dan juga orang tua Oke Yang dari diri saya sendiri itu Karena saya ingin menambah Sesuatu yang baru dari diri saya Karena saya ini suka nyanyi Jadi saya tertarik lah Buat join Nasid gitu kan Daripada nyanyi di kamar mandi aja gitu ya Iya Oke kalau Mbak Cantika Kalau saya sendiri sama kayak Rafa Bahkan saya emang menyanyi dari dulu TK Terus di SMA ini Ini ditawarin kayak Mau ikut Nasid enggak? Kayak gitu Jadi Tapi sebelumnya ada extra yang menampung Menyanyi enggak di SMA ini? Ada Itu paduan suara Saya mengikuti extra itu Oke Oke yang terakhir ini Mbak Amira Gimana ini? Saya dengar Saya lihat dulu di SD SMP Enggak pernah nyanyi ini ya? Iya Atau nyanyi-nyanyi di kamar mandi saja gitu? Banyak yang bilang gitu Kalau misal Amira kamu enggak mau Nyanyi di depan umum gitu Jadi selama ini tuh Saya belum ada tawaran Buat nyanyi-nyanyi gitu Karena Belum pernah menunjukin Itu di depan umum Kemampuan nyanyinya ya Terus kebetulan Saya ditawarin sama Cantika Buat join seleksi Memang Cantika tahu Kalau kamu bisa nyanyi? Gimana Cun? Tahu banget dong Mbak Ini loh Sering upload di story Nyanyi gitu Itu ya Anak medsos ya Iya Terus saya Ya udah terima tawaran itu Dan nyoba buat ikut seleksi Alhamdulillah Keterima jadi member Superharmonik Oke Member ya Ini Superharmonik sendiri ini Ini bagian ekstrad Kurikuler atau gimana ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Kebetulan Superharmonik sendiri Belum Insya Allah mungkin Tahun-tahun ke depannya Karena peminatnya Masih banyak Oke Kalau buat sekarang ini Masih belum ada Ekskul Nasid sendiri Tapi memang diwadah ya Oleh sekolah ini ya Superharmonik ini Kalau keluar Sudah jelas tahunnya Dari SMA Issam Saibul Malang Iya Oke Oke baik Pemirsa SMA TV yang berbahagia Demikian tadi Itu motivasi dari mereka Untuk bergabung Dengan Superharmonik Salah satu Grup Nasid Yang ada di SMA Issam Saibul Malang Khusus perempuan ini ya Khusus putri ya Ada Superharmonik Laki-laki Enggak ada ya? Oh Ada Yang putra Namanya Juga Superharmonik Iya Superharmonik Kebetulan ini yang putri ya Iya Mau gabung gak sama yang putra Enggak ya Enggak boleh ya Oke Baik setelah ini Kita akan Bincangkan lagi Tentang Musik mereka ini Jenrenya apa Kemudian bagaimana Mereka Mengatur waktu Tentunya ya Di tengah-tengah Kesibukan Sekolah Ini bukan hanya Full day school ini ya Tetapi boarding school ya Pagi sampai siang Menjadi siswa SMA Sam Saibul Malang Boarding school Sore sampai Pagi lagi ini ya Menjadi santri Makhan Sabri Allah Jangan kemana-mana Masih bersama Ruang Inspirasi Terima kasih telah menonton Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia Kembali lagi bersama Ruang Inspirasi Sisma TV Sekolah Isam Saibulah Malang Nah Kembali lagi kita akan Ngobrol dengan Personil dari Super Harmonic SMA Sam Saibulah Malang Boarding School Yang beberapa Kita mengikuti lomba Dan juara ini ya Ya Alhamdulillah Kemarin sempat ikut Beberapa lomba Dan bisa bawa Itu lomba dimana itu ya Pertama kali kita Dibentuk buat lomba Gebiar Brawijaya Kur'ani Oke Itu lomba dari Universitas Brawijaya Lalu yang kedua Itu juara berapa Yang di Brawijaya itu Gebiar Brawijaya itu Alhamdulillah Juara dua nasional Oh tingkat nasional Ya Alhamdulillah Enggak kaleng-kaleng ini Kemudian yang terakhir Yang terakhir Di mana Yang terakhir ini Yang barusan Banget ini itu di Pentas PAI Kota Malang Oh Kota Malang Ini baru tingkat kota Dan Alhamdulillah Kami lolos Juara satu Dan akan lanjut Menuju tingkat provinsi Oh berarti ini Nanti mau wakili Kota Malang ya Iya Ini latihan terus ini ya Namun sebelumnya Mungkin ini ya Kan pemirsa tadi Kita sudah informasikan Tentang musik-musik Dan musik nyanyi Ya ini mungkin Bisa perform Sedikit aja ya Setelah itu kita lanjutkan lagi Lagu apa ini Kira-kira yang akan di Jadi lagu yang akan Kami bawakan ini Berjudul Anugerah Yang Terindah Tiada sempurna Cinta manusia Hingga Dia mampu mencinta Sesamanya Tanpa ada perbedaan Berbagi rasa Kasih suci Anugerah yang indah Oke Ini tepuk tangan Merinding ini ya Seperti suara saya dulu Waktu etika Masya Allah Masya Allah Oke Pantes juara ya Mudah-mudahan nanti ini Di tingkat provinsi ya Provinsi ini Kapan kita Anu Ke tingkat provinsi ini Kalau dari info-infonya sih Mungkin sekitar Bulan Mei atau Juni Masih lama Masih lama Berarti ini masih ada waktu Untuk latihan terus ini ya Oke Kita doakan semuanya nih ya Pemirsa SMA TV Mudah-mudahan lolos tingkat Provinsi Dan tingkat nasional nantinya Oke Nah Ngomong-ngomong persiapan Untuk mempersiapkan diri Kalau mau tampil Ini bagi waktunya bagaimana ini Bagi waktunya Jadi kita Habis pulang sekolah Itu kumpul latihan Habis itu lanjut lagi Kadang habis maghrib Habis itu habis isya Oh iya Ini kan satu mahat Jadi enak ya Iya Oke Kalau Pribadi-pribadi sendiri-sendiri Mungkin ada latihan khusus mungkin Oh iya Kalau saya ada Iya Jadi waktu itu Lomba Nasid Gebeki ini Itu bertepatan banget Sama Apa itu namanya Pembaretan Nah karena saya ini bergabung Sama Capas Jendrayosa Iya Dan itu Pas Kibra Kayak ngadain perform Di Di pembaretan itu Jadi kadang Kalau sore saya tuh Gak bisa ikut latihan Buat Jendrayosa Itu Sorenya saya tanya-tanya Temen saya kayak Oh ini gimana Yang part ini Part ini Jadi kalau di kamar gitu Saya latihan sendiri Sama temen saya gitu Oke Karena memang padat ya Kegiatan di SMA ini ya Apalagi yang Lebih dari satu kegiatan ya Ini semuanya Lebih dari satu ekstra Atau kegiatan ini Alhamdulillah Iya Kalau Mbak Cantika ini Gimana Latihannya ini Mbak Cantika Kebetulan waktu Lomba kemarin Saya Gak ada kegiatan Selain nasyid Jadi Full ikut Latihan nasyid Gitu Jadi enak ya Iya Nah ini Kesan-kesannya ini Oh ini sebelum Kesan-kesannya Bagaimana ini Dukungan dari pihak Sekolah Dan pihak Mbak Ahad ini Terhadap Superharmonik Kalau dukungan Dari sekolah itu Sekolah Datangin pelatih dari luar Mas Lati Nah itu biasanya Pelatih langganan ini ya Mas Lati Namanya Lati ya Jadi pelatih Nah Kebetulan Seminggu itu sekitar Dua sampai tiga kali Terus Terus juga Kita dibantu Sama Pak Omar Buat latihan Kureografi Terus sekolah Oh jadi ada Koreografinya juga ya Iya ada Itu yang bikin Superharmonik beda Dari yang lain Iya Emang harus atraktif ya Iya Tapi tetap Menunjukkan Ini muslimah ya Tentunya harus Ada koridor-koridornya Kemudian untuk Dukungan lain Dari sekolah Dan Mahat itu Sekolah sama Mahat itu Nyediain Dispen tertentu Buat Waktu kita Latihan gitu Jadi intinya ini Pihak sekolah Sangat mendukung ini ya Iya betul-betul Lalu kesan-kesannya Selama Menjadi Anggota Superharmonik ini Mungkin Mbak Farsa dulu Kesan Pertama kali Gak nyangka Karena dari Sekian banyak orang Terus Bisa ketemu sama Orang-orang yang hebat Ini Memang Seleksinya itu Banyak yang ikut Kebetulan Lumayan 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 banyak Dan gak ekspek kayak Kok bisa Sampai kepikiran kayak gitu Sampai kita bisa bawa Nama sekolah Bisa bawa nama kita Keluar Bisa banggain sekolah juga Itu Pengalaman yang berharga Yang lain Pengalamannya gimana Mbak Saya Untuk Kesan saya sendiri Sangat Menyenangkan Dan sangat Surprise Buat saya Karena Waktu latihan itu Ternyata Kalau Nasit itu Beda gitu Dari yang lain Ada pembagian suara Yang masing-masing itu Berbeda Dan Bikin saya itu kayak Ah Banyak banget ternyata Suara yang harus dibagi-bagi Memang sama seperti Paduan suara itu Apa ada bedanya Oh Agak Sedikit berbeda Kalau Paduan suara kan Orang-orangnya Tapi kalau Nasit ini Mungkin 5 sampai 7 orang Jadi suaranya itu dibagi Ada yang bass Ada yang alto Ada yang suara utama Dan lain-lain gitu Jadi Kalau Kalau kurang peka gitu Kayak Oh ini salah Jadi harus peka Dan harus inget banget Harus fokus ya Iya Tapi itu yang bikin menarik sih Ada lagi Mungkin Mbak Cantika Selama latihan itu Ada gak yang Boring atau gimana itu Kalau latihan Gak ada dong Boring Karena Membernya seru-seru Terus kalau diajak Ngomong itu Kayak Wih gitu Terus Mungkin pelatihnya juga Enjoy ya Iya pelatihnya Apalagi kalau kita Udah bisa Bawain satu lagu Full dengan Nada yang benar Terus Ekspresinya juga bagus Terus Pasti pelatihnya Full senyum Gitu Mbak Hiburan juga Hiburan juga ini ya Iya Bagi kalian Ada lagi mungkin Kesan-kesannya Mungkin ketika Kalian Lomba Itu biasanya Kan nervous ya Nah itu Mengatasinya Gimana ini Mengatasinya itu Dengan Salawat Banyak-banyak Salawat gitu Terus dukungan Dari guru-guru juga Terus dari Orang tua Teman-teman Gitu Kalau mau lomba Selalu Ngubungi orang tua Enggak Iya Wajib Orang tua ya Dan guru ya Cinta orang tua Dan guru Itu kan karakter Cinta di sekolah kita Oke Sekarang Apa sih Manfaatnya Yang kalian rasakan Setelah bergabung Di Superharmonic Satu-satu ini ya Karena kan Manfaatnya mungkin Beda Antara Mbak Rafa Dan Mbak Cantiga Dari Mbak Cantiga dulu Ini manfaatnya apa Kalau saya sih Ini Kan Superharmonic itu Bernyanyi Dengan baik Dan juga Bisa menguasai lagu tersebut Jadi Disitu saya belajar Kalau Kalau menyanyikan lagu Itu Harus tulus dari hati Biar pesannya itu Tersampaikan Kepada yang mendengarkan Gitu Terus Selebihnya Mungkin Ya Dilingkup Menyanyi itu sendiri Oke Kalau Saya Manfaat yang saya dapat Dari Join Superharmonic ini Saya Lebih tahu Gimana sih Cara nyanyi yang Baik dan benar Gitu Terus Juga Saya juga ngerasa Bisa lebih Percaya diri Buat nyanyi Di depan umum Karena Sebelumnya kan Belum pernah Yang di depan umum Itu tadi Gitu Oke Oke Mbak Rafa Kalau saya Manfaat untuk join Join Superharmonic ini Saya Menjadi Lebih tahu bakat saya Lebih Dalam Terus Menyerapi lagu itu Bagaimana Mungkin Seperti itu Oke Mbak Farsa Manfaatnya apa Ini Mbak Farsa Buat saya sendiri Itu Dari Semua kesibukan Saya bisa Ngatur waktu Karena Ini juga bukan Hal sepele Semua kegiatan saya Disini juga Bermanfaat Buat saya Terus Buat Nasid sendiri Sebelumnya saya Cuman Ngerti Kalau nyanyi Itu Cuman nyanyi Akhirnya SMA ini Dapat kesempatan Dan bisa Memperdalam Ilmu Yang udah Saya pelajari sebelumnya Berarti Banyak nuansa Edukasinya disini Tentang menyanyi Yang terakhir ini Mbak Sama Amira Nadia Oh Nadia Mbak Nadia Gimana ini Manfaatnya Jadi manfaat Yang saya rasakan Itu Sangat banyak Sampai Saya itu Bingung Ngomong bilangnya Gimana Gitu Tapi karena Ini Nasid Penyanyi Jadi saya itu Kalau nyanyi Itu jadi Saya makin pekan Nada itu loh Oh Nada ini saya salah Nada itu saya benar Jadi dengan pekan Nada itu juga Memudahkan saya Buat Nyanyinya itu Gimana yang enak Kayak gitu Terus juga Karena disini itu Padat Jadi saya bisa Mengatur waktu saya Dengan Dengan Walaupun pelan-pelan Itu kayak Oh saya udah Ngeplan gitu loh Oh jadwal ini Ini jadwal itu Kayak gitu Memang ini Ada jadwal rutin Latihannya enggak Wah Jadwal rutin sendiri Sebenarnya Kumpul sendiri gitu Dan kalau terjadwal itu Mungkin ketika menjelang Anu ya Lomba ya Iya Kalau sekarang ini Mungkin tetap latihan ini Tapi Tiap hari atau tiap minggu Tetap latihan ini ya Kalau sekarang sih Enggak Karena lagi Oh iya Lagi istirahat ya Lagi ujian ini ya Iya Tapi setelah itu kan Tetap ya Diasa sendiri ini ya Iya Oke Dan Ada enggak Manfaat terhadap Pergaulan kalian Setelah mengikuti Kegiatan Di Superharmonic ini Tentang Ada Setelah Mengikuti Dan bergabung Di tim Superharmonic ini Saya ngerasa kalau Mereka itu Antusias banget Sama kita Dan Mereka itu Apa ya Kayak peduli gitu loh Sama kita Jadi kalau misal Mereka siapa itu Teman-teman Oh teman-teman yang di SMA Jadi kalau misal Kita mau berangkat lomba gitu Mereka pasti Semangat-semangat ya Kayak gitu Gitu Dan Menambah kekompakan juga ya Ini ya Iya Bener Baik Mungkin Terakhir ini Harapannya apa Superharmonic Kedepan ini Ini siapa ini Yang mau menjelaskan Saya Oke Jadi harapan Kami semua Untuk Superharmonic Adalah Semoga Superharmonic ini Bisa menjadi Semakin lebih baik Untuk kedepannya Dan juga Semakin kompak Habis itu Semoga Semakin bagus Dari segi kualitas Dan dari segi apapun itu Dan semoga Kalau misal Join lomba Itu Bisa dapat juara Amin Minta Dukan nih Sama pemirsa Ini kan Akan mewakili Kota Malang Ke provinsi ini ya Jadi pemirsa Mau dukungannya ya Untuk Superharmonic ini Akan mewakili Kota Malang Di tingkat provinsi nanti Oke Amin Mudah-mudahan Sukses tingkat provinsi Amin Amin Tingkat Amin Nasional Amin Mudah-mudahan Sekali lagi Dapat menginspirasi Kita semuanya Saya Mas Kulat Beserta seluruh Kerabat Kerja Mengucapkan terima kasih Atas perhatian Anda Tak lupa kami Ucapkan Tetap semangat Jaga kesehatan Taati peraturan COVID-19 yang ada Sisma TV Mendidik Membangun Peradaban Dunia Wallahumma'fikillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!